Hola amigos parantos kumahada mangos di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita serial si singji yang udah rilis season ketiganya nih Walau episodenya belum lengkap kita akan bagi 2 part buat episode yang udah dirilis Buat kalian yang masih bingung karena pasti urutan rekapannya bakal ngacak Jangan khawatir karena di deskripsi bakal kita taruh part-part sebelumnya yang udah kita rekap Atau kalian bisa cek di playlist kita buat liat semua partnya Disana juga ada semodong buah apa aja yang pernah kita rekap Tanpa banyak basa basi lagi daripada jadi basi kita langsung aja Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang Vita tangga Bruh Di awal season ini kita akan langsung melihat pertarungan Tang San Zhang dan para muridnya yang melawan seorang pria dari klen naga Pertarungan tampak berat sebelah karena walau di kroyok Sang pria dari klen naga tersebut bisa mengungguli biksu Tang dan para muridnya Hingga membuat mereka terbunuh dan menyisakan Xiaoyu seorang diri Tapi ternyata pertarungan tadi hanyalah mimpi dari Xiaoyu Pagi harinya saat melanjutkan perjalanan Xiaoyu masih memikirkan mimpinya semalam Dan ia bilang jika dirinya tak ingin teman-temannya tewas hanya karena dirinya Karena itu Xiaoyu berpikir untuk menempuh perjalanan seorang diri Tak lama Bailang menghentikan langkahnya karena ia merasa bingung dengan hutan kabut yang sedang mereka lalui Dan ternyata mereka sudah berada di hutan tersebut selama 3 hari tapi belum menemukan jalan keluar Karena semua orang lapar Xiaoyu pun menggunakan sihirnya untuk membuat makanan Tapi makanan yang dibuat Xiaoyu sedikit aneh hingga semua orang merasa tak ingin memakannya Kecuali Bailang yang sangat menikmati makanan buatan Xiaoyu yang tak enak untuk dilihat itu Namun karena melihat Bailang begitu lahap mereka semua pun akhirnya memakan masakan Xiaoyu yang ternyata rasanya sangat lezat tak seperti bentuknya yang aneh Saat sedang makan Xiaoyu bilang jika itu adalah makanan perpisahan Karena setelahnya ia akan menempuh perjalanan ke barat seorang diri Dan akhirnya ia pun pergi meninggalkan mereka semua Xin lalu berpindah ke istana surga dimana si Tian marah karena semua cara yang ia lakukan untuk merebut kembali kitab suci selalu gagal Guan Yin yang ada disana mempertanyakan jika para dewa yang dulu memenggal kepala Wukong apakah itu sebuah hukuman yang pantas untuk sang raja kera Si Tian berdalih kalau Wukong yang telah mencuri kitab suci emang pantas dihukum mati Ia pun memerintah Guan Yin untuk merebut kitab suci dan membunuh Tang San Zhang serta para muridnya Si Tian bilang jika para dewa selalu bersikap adil Setelah meninggalkan si Tian, Guan Yin berkata kalau si Tian yang sekarang berbeda dengan dirinya yang dulu Ia pun mengingat masa lalunya yang saat itu ia bertarung dengan Buddha Rulai di hadapan dewa lainnya untuk menguji kekuatan mereka berdua Keduanya pun bertarung dengan imbang tapi karena benturan kekuatan yang dasyat Kekuatan mereka hampir mengenai si Tian Tapi si Tian yang saat itu masih baik hati dan tidak sombong tak memarahi mereka dan malah bangga pada keduanya Guan Yin, sang penjaga surga pun lalu menjalankan perintah dari si Tian untuk membawa kembali kitab suci dengan mengutus pasukan yang ia sebut dengan malaikat surga Kembali pada Shio Yu yang sedang berjalan seorang diri di dalam hutan kabut dan ia pun berkata kalau dirinya saat ini telah tersesat Saat Shio Yu yang baik melihat seekor burung gagak, ia pun bermaksud memberi makan pada burung tersebut Tapi gagak itu malah memanggil gerombolannya dan langsung mengejar Shio Yu Shio Yu yang terjatuh langsung diserang semua gagak beruntung bayi lang datang dan mengusir gerombolan burung tersebut Ternyata Biksu Tang dan semua muridnya juga ada di sana Ia sengaja membiarkan Shio Yu pergi sendiri agar Shio Yu tahu seberapa berat menempuh perjalanan ke surga barat seorang diri Shio Yu pun menceritakan tentang mimpinya yang meramalkan kematian semua orang dan karena itulah ia memutuskan untuk pergi seorang diri Tapi Tang San Zhang meyakinkan Shio Yu untuk tetap pergi bersama mereka karena semuanya sudah berjanji untuk melindungi Shio Yu Walau takut dengan takdir buruk yang diramalkan Shio Yu, tapi Tang San Zhang bilang tak ada sesuatu yang tak bisa diubah Termasuk ramalan Shio Yu Hingga akhirnya Shio Yu pun bersedia pergi bersama mereka semua Sementara di istana naga Ausu yang di part sebelumnya dibawa pulang oleh kakaknya terlihat diikat dan dijadikan tontonan oleh para suku naga lainnya Semua orang yang hadir di tempat itu berteriak dan menginginkan Shio Yu dihukumati Sang kakak yang membawa Ausu pulang bahkan tak menyangka jika Ausu yang ia bawa kembali akan disidang untuk dijatuhi hukuman Persidangan pun dimulai dengan dipimpin oleh salah satu tetua dari suku naga Raja Naga Laut Selatan yang datang ke persidangan lalu berbicara pada ayah Ausu dan berkata ia ingin menggugat putranya itu karena sudah menyerang wilayah kekuasaannya Ia bahkan meyakinkan semua orang agar Ausu dihukumati karena emang hasil persidangan disana ditentukan oleh suara dari semua suku naga yang hadir di tempat itu Ausu pun berbalik menyerang Raja Naga Selatan dengan berkata jika Raja Naga telah bekerja sama dengan surga untuk memenjarakan wukong Hal itu dibenarkan oleh Jiao Si yang mencoba membela adiknya Bahkan putri Raja Naga Selatan sendiri membela Ausu dan berkata tak perlu menjatuhkan hukuman mati kepadanya Tapi Raja Naga Selatan terus memprovokasi semua orang agar Ausu tetap dihukumati Ausu pun membeberkan rencana Sang Raja yang bekerja sama dengan surga untuk menguasai semua suku naga dan meminta pembelaan ayahnya Tanpa diduga reaksi ayah Ausu sedikit mengejutkannya karena ia terlihat sangat membenci putranya itu Ia berkata kalau dulu Ausu melakukan kesalahan besar dengan melukai kakak Su dan menimbulkan banyak masalah lainnya Ayah Ausu tak mau mendengarkan penjelasan putranya sendiri membuat Ausu marah dan berjanji ia akan terus membuat masalah untuk mempermalukan ayahnya itu Ayah Ausu lalu bilang kalau anaknya itu telah diusir dari Istana Naga Timur dan menyerahkan semua keputusan pada persidangan Dan akhirnya persidangan memutuskan jika besok Ausu akan langsung dihukumati Sementara Raja Naga Selatan sangat marah pada Auling karena putrinya itu membela Ausu Sesampainya di Istana Auling pun mengambil sebuah gelang Ia pun mengingat pertemuan pertamanya dengan Ausu yang saat itu Ausu dibuli oleh naga lain dengan membuang bukunya ke sungai Auling yang ada di sana menyuruh Ausu melaporkan pembulian itu pada ayahnya Namun Ausu bilang bahkan ayahnya sendiri tak peduli kepadanya Auling pun bercerita kalau ayahnya pun selalu memaksakan kehendaknya pada Auling hingga ia tak bisa melakukan sesuatu yang ia suka Aosu menjawab kalau Auling harus berani melakukan apapun yang ia mau Saat sedang mencari bukunya tanpa sengaja Aosu menemukan gelang berbentuk naga dan memberikannya pada Auling Kata-kata Aosu yang bilang jika ia harus berani menjadi dirinya sendiri membuat Auling merasa berhutang budi dan ia pun berencana menyelamatkan Aosu Ia pun menyelinap ke penjara tempat Aosu ditahan walau harus ketahuan oleh para penjaga Beruntung Auling berhasil kabur setelah mengambil kunci dari salah satu penjaga Auling berhasil melepaskan Aosu dan mereka berdua pun melarikan diri Tapi akhirnya Auling tertangkap oleh Aoi Yilong membuat Aosu pun akhirnya kembali tertangkap juga Sementara di dalam hutan Tang San Zhang mengkhawatirkan Aosu karena merasakan ada yang tak beres pada muridnya itu Xin lalu berpindah pada Wukong yang baru saja tiba di neraka Ia langsung dikeroyok para penghuni disana dan bertarung dengan mereka Tak lama datang seorang gadis yang membuat para makhluk itu pergi dan part 8 pun selesai Oke karena videonya udah habis gue Eka undur-undur dan gak yakin movie pamit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!